Intro Oke, masih dengan Profesor Kartus Tak berhijasa, tapi jenius Ya, jika Anda ingin melihat keajaiban fisik yang nyata di alam semesta ini Profesor Kartus sarankan Anda untuk menyelam ke dalam dunia kuantum Yang mustahil untuk kita lihat dengan mata gelanjang Perilaku fisika pada skala kuantum faktanya sulit untuk kita jelaskan secara sederhana Karena perilaku obyek kuantum tidak sama dengan obyek fisika makroskopik Yang tiap hari kita lihat dan rasakan Tapi, meski sangat sulit untuk kita amati Bidang mekanika kuantum telah banyak menceritakan hal-hal yang menakjubkan Melalui eksperimen panjang, dalam satu abad terakhir Sudah banyak fakta-fakta ilmiah yang telah berhasil diungkap Dan telah dirangkum menjadi materi pembelajaran seru Yang bisa kalian pelajari Lalu, kalian implementasikan di kehidupan nyata Ya, dunia kuantum memang ajaib, sulit untuk diprediksi dan terikat hukum kedidakpastian Heisenberg Sebut saja fenomena-fenomena aneh yang sering Prof. Kardus ulas Sebut saja kuantum tunneling atau penerowongan kuantum Yang memfasilitasi obyek-obyek kuantum untuk menerobos struktur padat layaknya hantu Atau kuantum entanglement yang membuat setiap entitas kuantum berteleportasi dalam sekejap mata Meski terpau jarak miliaran tahun cahaya Kemudian keadaan superposisi yang sulit untuk diprediksi Keadaan kondensat Buster Einstein yang membuat entitas kuantum berperilaku aneh di suhu sangat rendah Dan lain-lain Tapi, untuk melihat keajaiban-keajaiban tersebut Sekali lagi, kalian wajib menyelam ke dalam dunia super mikroskopik kuantum Lantas, apakah ada ya perilaku menakjubkan pada mekanika kuantum Yang dapat diamati pada skala makroskopik atau skala besar di dunia nyata kita sehari-hari Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas dan mengungkap fakta fenomena kuantum Yang dapat kita amati di dunia kita Yang umumnya disebut sebagai super fluiditas kuantum Lantas, apa itu super fluiditas kuantum? Tapi, sebelum Profesor Kardus menguasnya Jangan lupa naik subscribe dan tekan topologen di channel Profesor Kardus Tak beri jasa Tapi, jenius Ya, tahukah Anda Mesin gelap abadi adalah merupakan hal yang mustahil Karena tidak ada energi yang bersifat kekal Tapi, dalam skala mikroskopik atau skala kuantum Perilaku kristal kuantum Diperkirakan dan diteorikan dapat berperilaku layaknya Materi gerak abadi Namun, tahukah Anda Selain perilaku kristal kuantum di skala super mikro atau skala kuantum Ada sebuah fenomena unik lain yang dapat kita lihat dan kita amati Pada skala makroskopik yang bersifat semi-abadi Ya, seperti yang kita tahu Jika fluida cair umum Contoh, secangkir teh Yang kemudian kita aduk Pasti, pusaran air yang terbentuk di teh tersebut Akan melambat seiring berjalannya waktu Karena, energi kinetik yang dibentuk pada awalnya akan berkurang Namun, ada jenis fluida atau cairan khusus Yang seandainya kita aduk Putarannya tak akan pernah berhenti Sampai kapanpun juga Kecuali, kalian sengaja menghentikan energi geraknya Bahkan, jika cairan itu tidak diaduk Dan kita mendiamkannya Maka, cairan itu akan memanjat gelas dengan sendirinya Ya, fluida yang menakjubkan tersebut adalah helium cair Terutama, isotope helium 3 dan helium 4 Yang didinginkan secara kriogenik Dengan suhu super sangat ekstrim Mendekati suhu nol mutlak Lol delphin atau minus 273 derajat celcius Ya, perilaku tersebut disebut sebagai perilaku superfluiditas Atau superfluida Superfluida merupakan keadaan materi eksotik Dalam fisika benda terkondensasi Yang merupakan perilaku kondensat Bose-Einstein Kondensat Bose-Einstein merupakan perilaku materi kuantum Yang didinginkan secara kriogenik Yang dapat diamati di dunia makro Perilaku superfluida Faktanya hanya dimiliki oleh unsur tertentu Yakni helium 3 dan helium 4 Kedua isotope helium ini memiliki sifat spesial Seperti yang kita tahu Umumnya, setiap unsur berbentuk gas Akan berubah menjadi fluida cair Ketika didinginkan dengan keadaan kriogenik Atau pada suhu ekstrim Ya, gas hidrogen diketahui akan menjadi cair Ketika didinginkan di bawah 33 Kelvin Atau minus 240 derajat celcius Nitrogen akan mencair ketika didinginkan di bawah 77 Kelvin Oksigen di bawah 90 Kelvin Namun, berbeda dengan helium Diketahui, unsur gas helium Pada suhu serupa helium akan tetap berbentuk gas Meski didinginkan Namun, helium akan mencair ketika didinginkan dengan super sangat dingin Yakni, di suhu mendekati 0 mutlak Pada suhu 2 Kelvin Yang disebut sebagai titik lambda Dan hebatnya Pada titik lambda Helium tak hanya mencair Diketahui Energi helium akan benar-benar turun serendah mungkin Ketika energi helium turun Atom-atom helium akan bergedar semakin lambat Gesekan atom Pada titik lambda tersebutlah yang menciptakan kondisi superfluiditas Dengan fiskositas 0 Ya, jika berlaku atom Atau unsur gas lain Seperti halnya hidrogen, oksigen, nitrogen Akan benar-benar berhenti Ketika didinginkan di suhu super ekstrim Diketahui Gerakan atom helium akan terus bergoyang Meski pada titik 0 Goyangan tersebutlah Yang menjadikan fluida helium Akhirnya memiliki fiskositas 0 Atau tidak memiliki kekentalan sama sekali Benar-benar ultra encer Bahkan saking superencernya Atau 0 fiskositas Cairan superfluida Akan terus berputar jika diaduk Tanpa akan pernah kehilangan energi kinetik awalnya Bahkan Penyelaku 0 fiskositas superfluida Membuat cairan ini Sangat mudah Menembus benda-benda padat apapun Saat Anda berdiri Di atas cairan superfluida Dalam jumlah besar Kalian dapat terbunuh Karena Saking encernya cairan tersebut Diketahui Cairan tersebut dapat meresap Dan memanjat ke jaringan tubuh Anda Hingga Nantinya kalian mati Karena kelebihan cairan Iya superfluida Ditemukan pertama kali oleh Hingga Kamenling Ones Pada 2 Agustus 1911 Iya Diketahui Meski tidak sebaik superfluida helium Superfluida juga Terdeteksi pada gas fermionik Seperti halnya Eksperimen lithium-6 Oleh MIT Pada April 2005 Dan berikut Informasi singkat tentang fenomena Menakjubkan keadaan superfluida kuantum Profesor Kardus Bersama Heike Kamerling Ones Mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Tayo Tampak Dan ํ du Tampak Diketahui Tampak Diketahui Jangan lupa